selamat pagi saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang melawan kemiskinan Perang Melawan Kemiskinan Perang Melawan Kemiskinan nama tak resmi untuk dilegilasi yang dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dalam pidato kenegaraannya pada tahun 1964 legislasi tersebut dicetuskan oleh Johnson dalam menanggapi tingkat kemiskinan nasional yang berjumlah sekitar 19% pidato tersebut membuat Kongres Amerika Serikat mengesahkan Economic Opportunity yang mendirikan Office of Economic Opportunity atau OYO untuk mengurusi penerapan lokal terhadap dana federal yang ditujukan untuk melawan kemiskinan 40 program dibentuk lewat UU tersebut yang secara kolektif ditujukan untuk menyadakan kemiskinan dengan menunjang kondisi hidup bagi para penduduk dengan pemasukan rendah dan membantu orang miskin mengakses kesempatan ekonomi yang lama menolak mereka Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya untuk lebih lanjutnya mari kita saksikan video selanjutnya mau jual kak ini untuk jadi apa nanti kerajinan buat kerajinan tangan itu terus? ya makanya saya datang kumpul-kumpul nanti kamu jual lagi kak iya, saya punya mama yang jual nanti oh mama juga kerja ini iya mereka yang buat di rumah saya yang datang ini cari-cari rumah di mana? di bawah itu kak berarti setiap hari saya punya orang tiap kerjanya cuma ini iya, terus nona? ini juga bantu orang tua saya bantu orang tua kemarin saya sekolah kak terus sampai ini satu, sampai kelas 6 selesai kelas 6 mau masuk kisah yang kita rumput tidak nisah jadinya tidak ada biaya yang masukkan iya mereka tidak mampu jadi saya bantu mereka saja kan ada ini barang bekas? tidak ada atau nanti kak datang lagi sejaya ah iya iya kak karena soalnya saya kan sering tak disini kak saya jalan-jalan iya baru hari ini saya yang tahu tapi kan pasien siapnya orang tiap kerjanya ya deh nanti kalau misalnya kan emang aku buat kau bilang kak dengan iya kak nanti aku jual nanti maksudnya ini jual di mana? oh ini jual di mana? ada mereka punya mama langganin kak mereka itu kaya semacam apa ya kak mereka mama yang ini buat punya apa terus jual di mereka kak tapi mereka juga ada ini apa kak saya tidak tahu bagaimana mereka punya proses nah pokoknya ini intinya itu saya yang saya tahu mereka mama nanti jual ini di mereka terus harga harga ini per kilo kak atau setengah kilo aduh ini nanti emang buat apa kak kak jenang kangen apa? sama buat bunga kak bunga terus keranjang ini keranjang yang itu buat dari ini nih botol-botol lain oh yang ambil bagian atas ini iya yang itu kak mereka mama sering buat itu kalau itu nanti harganya berapa? saya tidak tahu logika soalnya kalau soal harga mereka mama tidak kasih tidak kasih tahu di kami kami hanya ini cari misalnya kami yang pengen cari ini mereka mama yang buat dan soal harganya hanya mereka yang tahu berarti ini mereka yang jual hanya kami yang cari tapi sama-sama cari juga kak iya ini ade nanti ini barang yang hasil apa? hasil hasil buat tangannya kak nanti jual di mana? jual di tempat-tempat di biasanya mereka mama jual di pasar Bajo kak di Bajo kak iya biasanya mereka jual ada banyak orang juga yang buat ini di kompresnya kami bukan hanya saya punya mama tapi semua yang di kompres itu buat ini semua jadi kami anak-anak mereka jalan untuk mencari ini berarti penghasilan satu bulannya kamu berapa? 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 intinya mereka mama bilang intinya mencukupi kebutuhan kami emangnya biaya berapa orang? berapa? berapa? kami ada tiga orang ini bapak oh, anak pertama ini biasanya anak terakhir anak pertama juga ikut buat ini kemarin sebelum diambil ini suami karena seorang suami dia sepertinya tidak memiliki tempat suami terus anak kedua dan anak kedua ikut ini juga dia tadi close depan itu tadi oh itu kak sebenarnya kami ingin saya dengar tadi Adek bilang Adekri Sumatame 10-6 2-6 tidak lihat kenapa? karena orang tua tidak mampu lagi karena intinya kami sudah dapat ijasa meskipun itu hanya karena mereka tidak mampu memangnya penghasilan penghasilan orang tuanya ada itu cuma kerja ini sejangan tidak ada penghasilan lain tidak ada penghasilan lain tidak ada penghasilan lain kenapa mereka tidak begini kak pergi melamar di tempat di toko-tok atau tidak jadi rumah tangga begitu membantu rumah tangga kemarin mereka ini di cari kerja kak tapi mereka tidak diterima karena ini mereka tidak punya ijasa karena sekarang kan semua ini tempat kerja ini kan membutuhkan ijasa semua kerja itu juga kewalahannya kita sekarang jadi mereka hanya mau tidak mau bekerja ini untuk membiayai semangat terima kasih ya semangat ya ya kak jangan frikus asa mungkin mungkin ini awal dari sebab kesuksesan nanti amin kak 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 dapur kak kak s tiga kak 杀 sak kak s kup kup kak k해 aku aku nih misal kata enkil se 00 kak Iya, pokoknya kau harus kuat, harus sabar menjalani hidup, tidak boleh putus asa, jangan cepat minat. Ini botol-botol bekas. Oh, yang ketemu di atas ya? Oh, yang ketemu di atas ya? Oh, ketemu di atas ya. Ya, saya tadi yang sekali dan dia, dia tak sama kesepinya hidup. Tapi, dia punya hidup, dia punya orang. Bapak orang tua, dia sudah bilang, istri yang menarik, tuh. Habis, kan? Bagus juga, tapi dia berusaha ya? Ya, tadi saya bilang begini. Kau jangan cepat minat. Bapak orang tua, kamu harus menguangkan, Tidak, kan? Ya, kita sudah mulai. Iya, sama sekali, semangat saja. Menurutkan, ini, kira-kira masalah begitu, bagaimana cara menetapkan hidup, itu dari pemerintah? Jadi, itu tadi, saya kalau dari pemerintah itu, saya mencayakan pemerintah itu, saya mencayakan pemerintah itu, saya mencayakan pemerintah itu, saya mencayakan pemerintah itu, saya sedia, saya sedia, saya sedia, dan lihat. Ya, tapi tadi tadi begini. Teruk tahu seperti itu? Ya, tapi tadi ini, karena di Italia saya sangat tahu, banyak yang kita dapat kembang, dan mereka terdapat pengarintah itu, mereka keamanan, mengarimah ijazah itu, mereka ingat, mengarimah ijazah itu, karena mereka mengarimah ijazah itu, saya punjelang pake cek, terus dia-nya, saya serjanah-sarjanah. Tapi, pemerintah yang lalu bagaimana Ada kemampuan Tapi, pemerintah yang lalu Tapi, pemerintah yang lalu Saya dulu juga Saya juga sudah Saya sudah Jadi, pertama kuliah itu Pertama kuliah langsung ada Covid-19 Dari tahun kekuliah Saya punya orang tua itu Kepalaan karena Mengobosan saya untuk Mesti saya kuliah Jadi, disitu saya berpikir panjang Untuk berpikir kreatif Karena, ini sekarang ini Dituntuk untuk apa Pemuda-pemuda itu untuk kreatif Jadi, pemuda itu dituntuk untuk kreatif Bukannya hanya dia Dari situ saya mulai Usaha Jual-jual barang online Oh, kakak itu jual barang online Dari situ saya Bantu-bantu terus-tunya Untuk bantu-bantu sekitar Bantu-bantu untuk buku Apu segala macam Buang yang saya dapatkan dari Bantu-bantu Jadi, itu apa yang akan dilakukan Jadi, saya rasa itu Bukan, apa? Benar Artinya, bahwa kita sekarang Jangan lebih ke Tergantung ke pemerintah Apa-apa pemerintah Artinya, kita berusaha Memang di dunia sekarang kan Bukan ijasa Maksudnya, ada juga orang Belum ini Tidak selalu Ijasa itu membuat orang sukses Tanpa ijasa itu Tidak bisa Dari orang sukses Artinya, selagi dia berusaha Berarti, apa yang dia inginkan Akan tersatai Seperti yang saya ngasih sekarang Dulu sempat saya berpikir Untuk putus kuliah Bagi gara-gara Tidak berubah Tapi, setelah saya berpikir panjang Dan saya mendapatkan kebicuat Saya lakukan teru Dan sekarang ini Kita kemudah ini Dituntut untuk kreatif Saya rasa bukan hanya kemudahan Semua masyarakat itu Dituntut-untut Artinya, bahwa Siapa yang tidak berbeda Menggadir automatis Pasar Pada Dan kita minta Lihat Misti Dan tidak berbeda Maka, secara otomatis Dia akan Misti Sampai mati Tapi, kalau Kita bekerja Kreatif Maka, kita Akan Bisa rubah hidup kita Mengubah hidup Intinya, kita Sabah Tabah Ketuk Menjalani Atau Kita lakukan Kalau misalnya Kita berusaha Jual kue Atau segala mati Kalau kita Seringat Jual kue Maka, saya Kena percaya Itu akan Dari hasil Yang Buah Yang Luar biasa Dari intinya Kita harus Usah Dunia sekarang Kita jangan Menggantungkan diri Kepada pemerintah Atau kepada negara Misalnya, ketika Kita miskin Kita hanya harap Bantuan dari pemerintah Itu nanti Membuat kita Tidak bekerja Hanya mental enak Iya, mental enak Makanya sekarang Kita harus banyak Bekerja Dan tantangan Ketika kita bekerja Itu mungkin Hal yang perlu Kita lakukan Bahwa Menghilangkan Menganggis Sehingga Kita bebas Melakukan apa saja Intinya Selagi Apa yang dilakukan Itu Baik Berguna Bagi kita Bantaran negara Berubah Terima kasih